Intro Ada gak ada tetap apa aja ada Udah gak jaman sore sore keluyuran Bari disini main geng sambil berdendam Ditambah ngobrol bareng host yang imut lucu Bari disini acaranya pasti seru Ada gak ada tetap apa aja ada 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 Ada tetap apa aja ada tetap apa aja Aduh yang ini masih hidup Baju lu hijau banget kayak kue talang Kita hari ini kompak loh ya Gila matching banget Warna merah, warna merah Eh penantan Ayu sama gue cantikan mana Hei Salah Nanyanya bukan kaya gitu Jadi gimana nanyanya Eh penonton Hei Ayu sama Irfan gelisan mana Gelisan mana Gelisan Ya gelisan cece Gelisan ece Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore kembali lagi di ada ada aja Apa aja ada Kebetulan Hari ini Ayu Ya Kita kedatangan artis Artis? Nih Siapa? Dia adalah Coba Hedy Yunus Apa? 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 Baga kedatangan tamu Dia adalah Hamdan ATT Bukan 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 Amdan ATT Siapa dong siapa? Rambut tuh dipangkat lagi dikit ya Ah Siapa yang mirip siapa lagi Kita kayak ga ada bahan aja kayak ngecengin-cengin penonton alay Eh Ah Pastinya kan kita berdua disini ah Karena kan Hari ini ada hari spesial Ah Spesialnya apa? Karena hari ini ada Global Seru Award 2015. Benar, nanti ya akan ada Global Seru Award 2015 live jam 7 malam. Kebetulan saya menjadi salah satu nominator. Dukung kami ya, tapi udah ditutup. Kita lupa gak pernah promo. Ya semoga aja kalau rezeki kita kita menang ya. Eh ntar malam ada siapa aja? Ntar malam ada Wali. Akan ada Syahrini. Akan ada Judika. Lu masa gak bisa baca itu? Itu nulisnya apaan? Jividira. Bukan, Judira. Judika Fatin. Musik dong kalau gitu. Taduh dulu stop 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 stop. Eh kalau gue sama Ayu udah gitu ngapain rumah longok gini. Kita tau badan kita emang bohai. Musik ya siap ya. Ayo. Dan terakhir ada. Panjang banget lu kata gue mau nyanyi. Aduh yang itu tukang gendang liat. Kenapa ya? Kayak penjaga perpistakaan. Dan kayak gitu dia jadi gak pede mukul gendang liat tau. Hidungnya jadi kembang-kempis. Pokoknya malam ini tuh spesial banget di Global TV ya. Sampai ya nanti jam 19 waktu itu sebarat ya. Iya. Karena tapi kita gak ada ya. Ayo jadi nominator apa? Saya jadi artis dangdut apa gitu. Seru. Oh dangdut seru iya. Oh saya jadi nominator. Ya baru nyebutin nominator aja gak boleh. Bentar. Ada telepon nih. Bukan dong. Bukan. Siap. Siap. Siap om. Telepon, telepon. Aneh. Tadi gak ada. Tiba-tiba ada. Amipan. Hah? Ebi? Iya omipan. Ebi dimana Ebi? Ebi. Omipan gak udah cari Ebi lagi deh. Apa? Omipan jangan cari-cari Ebi lagi deh. Oh bagus sih alhamdulillah jangan pulang-pulang dulu Ebi. Udah Ebi. Udah. Amipan belum dimatiin emponnya. Udah ditutup toponnya. Nggak mau omipan ngomong lagi. Eh no no. Gak ada. Belum bunyi lagi. Omipan. Omipan udah gak sayang sama Ebi. Gak denger gak denger. Omipan. Omipan angkat kali. Omipan angkat kali tuh bunyinya. Omipan itu pencetan buat matiin yang sebelahnya. Hah? Ebi kalau ada suaranya ngapain tempon? Ya udah kan Ebi mati kecil. Halo Ebi. Ya om. Ebi dimana? Ebi lagi. Ebi. 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 Lo artis apa lagi susing pakai bersin? Kalau orang bersin tuh gak bisa nah-nah-nah. Gue ngeliat lampu alhamdulillah bersini gue udah lama banget gak bersin ah. Ebi. Ebi. Hebat yuk. Abis bersin hidung lo mancungan. Ebi. ya jelaslah sekarang kan hidung saya udah mancung karena gaulnya maruang India terus tadi pas lagi make up dia whatsappan apa nama itu emang dibikir gue nggak ngintip eh kalau baby tuh yang pucing pala baby rijk AMI PANM AMI PANM Halo halo EBU Omi PANM apah Omipan. Siapa ini? Omipan. Ebi. Ebi. Omipan. Ebi. Omipan. Ebi. Omipan. Ebi lagi dimana? Ebi lagi di awan. Di awan? Iya. Ngapain? Ebi lagi jadi gatot kaca. Si Ebi lagi jadi gatot kaca gak sekalian lu jadi burung. Eh bener-bener. Ebi. Omipan. Ebi. Omipan. Ebi. Omipan. Tolong Omipan. Ebi. Petir. Tolong. Ebi. Iya Omipan. Ebi. Betis kamu keliatan dari sini. Ebi. Gede banget. Gede banget petisnya. Udah jauh loh. Ebi. Ebi pulang bi. Ebi. Come back bi. Come back. Pulang bi. Omipan. Cucian udah numpuk. Ebi. Cepet pulang. Ebi udah gak kuat Omipan. Ebi. Kalau Ebi ada salah Ebi minta maaf. Ebi. Omipan. Ebi. Ebi takut Omipan. Ebi takut Omipan. Udah gak ada apa-apa. 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 Gimana sih. Siapa yang suruh ajak sini chyba rumahтор belum dilapihin lagi. Ebi udah gak buka. Ebi, kan kalo ngundang tante ini mahal, kamu gimana sih? Ini Niel, tadi Ebi bilang apa? Bilang apa? Lagi di awan? Lagi di awan? Ebi diajakin sama tante itu naik jet pelibadinya Wow Ebi halu ya Emang Halu Ebi Ya ampun Yaudah deh kita udah ada sehari ini Yaudah yuk kita ngobrol barang sehari ini Si Teteh cantik Selalu cantik Selalu perfek Si Teteh Udah punya pacar katanya ya Iya Tante Ayu udah punya katanya Ebi Ebi Lu bandel banget kisih-kisih bawa tante Syahrini kesini lu Iya aku kan temennya capa aja Oh gitu Hebat banget dia anak diajak naik jets pribadi Hebat banget Iya dong Eh Tapi mata tadi jets pribadi nya Telbangnya aneh om Anehnya gimana? Telbangnya maju mundur maju mundur Cantik Cantik Mundur lagi Mundur lagi Mundur lagi Cantik Cantik Ibi Aduh Ebi halu Halu banget ya Minum apa dia Jadi Masa jetnya gitu maju mundur maju Mending Kalo begitu mah mending ak Maju terbang Edi mundur lagi Edi mundur lagi Edi mundur lagi Mamanya juga jet pribadi Iya iya bener bener Yang punya Ini Syahrini luar biasa kemana-mana selalu pake jet pribadi Mewa hidupnya Engga juga Keren Semua kan langsung syukuri Berkah dari Allah Tapi sebenernya Kalo Irfan tau ya Mungkin aku yang terekspos dan terberitakan Lebih dari aku yang lebih kaya Yang hidupnya setiap hari begitu tuh banyak di Jakarta Jadi karena aku yang sepertinya terekspos Waktu itu juga kita naik komersial flight ya berdua Satu Oh iya iya Sama ayah Ayah Rojak Ingat gak Iya kan Cucu ayah Rojak naik itu Waktu kita mau nyanyi di satu acara kamu juga Di balik papan Eh iya Oh iya kita Iya iya kan Kalau saya pesawatnya pesawat sempit Masa Engga sama Sama-sama Sama-sama Kihonya juga sama Iya iya sama-sama Kan abis tete Ayu Tuh Jadi pernah ada di balik papan acara MC nya saya Iya Tinggal tamu yang pertama Seppo Jamil Yang kedua Syahrini Yang ketiga Ayu Ting Ting Itu kaya siaran global tv disitu ya Hah kaya sekarang ya Bener 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 Tapi ngomong-ngomong kemarin terakhir kan Kemarin kita ke balik papan Terakhir banget Kemarin katanya ke korea ya Dari balik papan tuh aku ke Manado Manado, Makassar, terus ke Surabaya, ke Semarang, ke Solo Terus balik lagi ke Balik papan Abis tuh nyanyi di Jakarta beberapa kali off air Pas akhir bulan Akhir bulan ya Ke korea Ke korea Bareng mama juga ya Sekeluarga Sekeluarga Oh gitu Harusnya sih si Rani manajerku ikut tapi kan lagi Hamidun Hamidun Lagi Hamidun Dan anaknya kembar Kembar ya Teh Kembar ya Teh Subhanallah seneng banget Alhamdulillah ya Mana tuh dia Ada sih Tante nanti kalo punya anak pengennya kembar juga atau engga Aku punya tiga langsung Tiga Oh jadi sekalian Sebelum ngomongin punya anak tiga Tapi takut anaknya kayak Ebi Nah Kalau anak-anaknya Ebi bagus Ebi bisa buat cokole ya dong Coba-coba 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 Monyong Haseo Jangan malu-maluin Om Irfan Bukan Monyong Haseo Nih Bener nih Monyong Haseo yang bener ini Anyang-anyangan Eh Salah Apa gimana Yang bener Anyang Haseo Oh gitu Itu Iya Tapi pantesan Jadi orang-orang ngeliat sehari itu dari atas sampe bawah tuh mehong Karena kerjaannya juga banyak ya Setiap hari Satu hari bisa dua tiga kota Jadi Itu kan kepiawayan seorang manajer Boleh ibu bapak ke klien nih Sehari ini ada di kota anda jam segini akan tepat waktu Tetapi harus pasti menggunakan Pesawat pribadi Karena kalo lokal flight itu Delay Pasti aku gak tepatlah datang di kota kota tersebut Sementara Inginkan sekali aku tampil misalkan Kayak nyanyi dulu di Jakarta Di acara Dasyat misalkan Abis itu nyanyi di Pampres misalkan Siang Nah siang Nah jam 11.30 biasa menjalankan sholat zuhur Abis itu aku terbang ke Menado misalkan Langsung hari itu ya Langsung hari itu Nanti di Menado nyanyi 3.30 Malamnya harus nyanyi di Medan jam 7.00 lebih 15.00 misalkan Itu aku kejar semuanya Nyanyi lagi kadang-kadang kayak tadi malam nyanyi di Ht. Mulia misalkan Nah itu kayak gitu tuh setiap hari Ini gak sampai boh Denikmati karena hobi ya Denikmati karena kita hobinya nyanyi ya Malah aku kalo dirumah jadi sakit Terus kalo jaga suaranya gimana Teteh Ah dijaga aja Dia mau minum air-air yang putih Itu yang benih Pas liat duit mah langsung bersuara ya Berapa angkanya kaget Berapa angkanya Jalan Oke deh Bener-bener Gini tapi ngomongin soal Korea kemarin Itu dan berangka kerja juga atau jalan-jalan aja Kemarin itu ada waktu 3 minggu Halo kedengeran kan Halo Halo Kedengeran gak sih Ada di dalem nih Hei 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 Jangan dong Korea itu Sayang kemarin itu Ada waktu 3 minggu aku sengaja block Karena tahun lalu tuh hanya quality time sama keluarga sedikit bisa dihitung pake jari Aku takutnya Lupa nantinya Gak boleh Jadi aku harus manjain mama gimana cara aku Mama pilih dong mau kemana Aku mau ke Korea mumpung sejuk Oh Disana tuh sepanjang jalan tuh pohon jeruk 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 Kanan jeruk Kanan jeruk Kanan kiri jeruk jadi seneng gitu Oh gitu Ambil cuaca Ambil suasana sama ambil ini apa Udara seger Sampai stroberi makan di pinggir jalan Seperti itu Lalu 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 Disana tuh Pake apa Engga dia bisa tahan nafas 3 sampe 5 menit Umurnya 60 tahun Ya 60 tahun nenek nenek Aku aja shock Ini tuh bener gak Coba deh saksi nih ya besok Liat Jadi mereka tuh kehidupannya ambil ikan Kayak gurita yang nempel-nempel gitu Abis itu dijual-jualin dipotong-potongin di tempat dimakan mentah Oh itu Ambil pan Apa Jangan-jangan nenek-nenek di kol ya Apa Manusia ikan Eh Jadi nenek-nenek korea tuh Ebi Udah 60 tahun nenek-nenek korea tuh Ngelam Masuk kisut Keluar seger Eh Oh kolaminian kali Slow Kisut Gitu Jadi keribut-keribut Ebi ketawa Ebi ketawa Ebi ketawa Ebi ketawa Ebi Makanan awalnya tuh segar-segar Terus Ada satu tumbuh-tumbuhan sama bunga-bungaan Itu yang hanya ada di Jeju Island Jadi kalo Indonesia punya Bali Korea tuh punya Jeju gitu loh Jadi dari Seoul aku terbang lagi satu jam Oh itu yang pesawat lagi ke sana Tapi ngomongin soal bunga-bunga Kalo cerita-cerita dong Susah ngebayanginya Ini kita ada tayangan Carini Di Korea Kita liat Oh Korea Ayo Masya Seorangnya Ayo Masya Sungsun Ichubong Terus terkena Tanya Masya Terus terkena Itu di mana? Itu di Sungsun Ichubong Sari saya satu pertanyaan, kamu tuh stres itu gimana sih? Bukan. Dia tempat gitu-gitu, tiduran apa-apa. Emang kan dia tanah. Karena aku mengekspresikan keindahan dan anugerah. Kenapa lu ketawa? Emang begitu? Eh, ekspresi orang itu beda-beda. Kalo lu misalkan ekspresinya itu gila-gilaan lu ganjian. Misalkan. Misalkan, misalkan. Misalkan, kan sama temen-temen yang lain. Kalo gue ekspresinya liat apa, liat apa gue muter-muter disitu. Itu yang mindoin siapa? Kan setiap pergi sama tim manajemen. Mereka ngikut stres. Terus inget gak waktu ada maju mundur cantik? Itu ada ceritanya. Gimana ceritanya? Misalkan Irfan disitu dong jadi itu, jadi benar eva. Ayo jadi Rani disitu. Oke aku jadi Rani disini. Oh iya ngambil Rani itu? Oke. Lu kesitu dong. Situ-situ. Kata Rani. Situ dan situ. Deket sini. Mana sih? Supaya buat deh. Kita dulu menara eva-nya ada kok jangan gue. Menara eva masuk. Oh menara eva. Oh menara eva. Nih menara eva. Oh ada. Bisa nih saat ini menara eva disini. Eh itu kan bang Ege kan bawa tas. Bawa tas. Eh di bawah. Ini menara eva disini ya. Ini Rani yang mau moto. Gimana? Gimana? Oh gini. Maju 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 maju. Eh kurang kurang mundur. Gini. Gini. Gini pas. Eh maju lagi. Mundur lagi. Gila ya lama banget. Gini gini. Gini. Eh gini kali ya. Maju mundur maju mundur. Cantik. Cantik. Mundur lagi mundur lagi. Cantik. Cantik. Maju mundur. Mundur lagi. 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 Terus. Mundur lagi. mundur mundur oke mundur kiri kiri oke alhamdulillah alhamdulillah kapan majonya itu namanya mundur jadi lucu ya gimana terus nombong bunga-bunga di korea bunga-bunga coba dicintai bunga-bunga teh lu bikin ini dong seru-seruan biar ga betek jadi bunganya oh ebi mau dilangkahin kali ah ebi bunga batangnya tuh kecil nanti kan nanti kan ada yang ampil-pili makanya ebi jadi bunga oh yang tantunya tiduran gitu maksudnya jadi aku jatuhnya ke badan kamu gitu aku mati kecil jadi gapapa jadi pas korea ada bunga-bunga terusannya mikir eh bikin itu gitu udah gitu tau-tau ide aja metik bunga nih bisa ambil 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 iya gue seseru anaknya sendiri ada ada dia pada ngomongin orang lu ini gilaan aja rumahnya 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 ini ceritanya ini rumah rumah di korea oh ada ya bener kayak gini rumah kayak rumah-rumahan anjingnya Paris Hilton oh ya bener yang mahal banget itu siaya temen sama Paris Hilton ini rumahnya oke ini bunga-bunga ini rumah yang tadi ayo teh coba yang tadi video yang tadi bunganya udah gak sih emang kuduranya pekerja aja pisang aja apa sih gila panjang banget oh sukanya pendek ke paling panjang panjang dong maksudnya pangkainya 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 ini kan lagi ada bunga nih lu gila ini lu kenapa lu yang nyuruh lu yang gila ini jadi gini hai ayah ngasih ya nah 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 gitu aja sih oh gitu jadi perdi ya teh jadi daripada ngapa-ngapain mendingan buatnya luar sendiri ya daripada menggiba ngomongin orang terus denger berita nah terus itu kan pas udah dilempar ke media sosial terus jadi heboh banyak yang nge bully yang ngomongin itu mereka yang nge bully itu yang paling cinta sama kita iya bener ebert adalah ebert kadang nih ya kalau misalnya ayu lagi nyanyi sama si tete ayu suka tanya gitu tete gimana sih caranya biar kuat gitu dan dia selalu kasih support ah gitu ah orang urus gak usah diurusin orang-orang kayak gitu dia yang selalu kasih support fokus banyak kejap banyak rezekinya ya teh coba yang nge bully kita paling kan dirumah pake daster makan mie di mana itu duitnya gila dia gak tau kita kagak tidur-tidur emang gak capek kerja kaya kita teringetan dimana-mana emang gak capek eh gila ebi ebi ucih ala ebi ala ebi ucih ala ebi ala ebi coba sekarang kamu nyanyi kamu nyanyi ucih ala ebi ucih ala ebi ala ebi ucih ala ebi oh bukan 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 iklannya bertubi-tubi acaranya rating berat kita akan ngobrol lagi dengan siardi nih dengan pengalaman hidupnya eh kemarin itu studio kemarin kesitu dua perjalanan ini ini aja ganti baju doang Jadi bohongalah hati aja, jadi bohonglah. Ini perpaling aja, Niel. Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti, ganti. Menihirin aja ya. Udah, udah, udah. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetapi aja, aja, aja. Tapi itu maumu, tak mungkin aku bahagia. Seperti itu caramu, mama, papa, tolong aku. Membaskan cinta. Apa? Kita harus nanya dulu, itu dalam rangka apa? Dalam rangka pembuatan video klip, ternyata. Ternyata. Apa daya? Ternyata. Apa Rio Matret? Oh itu Rio. Iya, iya, iya. Jadi ada headpiece-nya dari Rinaldi, headpiece yang kepala. Bajunya Hianchen, Rio apa? Eh salah lagi ntar gue. Coba-coba baca-baca deh. Ntar-tar. Rio Pratama. Yogi Pratama. Yogi Pratama, sorry. Oh Yogi, Yogi bagus-bagus ya? Yogi, iya, iya, iya. Yogi Pratama. Terus dibikinnya itu ke pasar-pasar. Pasar gelodok, bau-bau sama, pokoknya semua yang siang-siang bolong tapi aku pakai bajunya yang gila-gila begitu. Bull gown. Jadi konsep video klipnya itu Irfan gak nyambung. Pokoknya absurd. Ngerti gak sih absurd? Absurd itu ya seperti kehidupan seharinya aja absurd. Gak mungkin kalau kehidupan saya nyata. Nyata tiada dua. Seperti kisah cinta kamu absurd. Eee banget. Seperti itu. Oh kisah cinta Ayu. Kisah cinta Ayu itu. Pokoknya nyata. Gak enak ya ngomongnya. Maaf ya. Sekarang udah nyata. Saya nyata. Udah kemarin baru absurd. Absurd itu gak nyambung sama konsep. Jadi pernah lihat tuh jadi seharinya di tengah-tengah pasar. Terus orang-orang pasang ngelilingin dia. Itu diglodok. Tapi dia yang. Bole gown gitu kan. Dan itu tas mahal ah isinya sayur-sayuran ah. Seperti itu. Lalu. Itu sayuran sponsornya dari mana sayuran? Gak ada sponsor. Semua beli. Enak aja. Semua bayar pajak. Semuanya beli. Oh iya. Oh dipikir enak aja. Itu tadi baju sponsor? Baju? Enggak dong dikasih. Gila. Oh dikasih. Semua aja ya. Di pepe. Oh gitu. Baik-baik ya. Tapi orang-orang yang bisa bekerja sama dengan Sarin itu. Pemirsa yang ada di sini itu semua bercanda ya kita ya. Gua serius. Oh lu serius? Setelah berarti ya. Ya kita bercanda. Kita bercanda. Tapi yang serius adalah semua orang yang bisa bekerja sama dengan Sarin itu. Ya. Merasa terhormat. Amin. Keberuntungan. Karena Sarin itu abis kenal dengan Sarin itu langsung promosiin. Pasti. Pasti aku sih begitu. Kan kita punya Instagram ya Yu. Ya. Jadi kalau melihat kegiatan Sarin ini setiap hari. Daily use. Apa yang dipakai atau apa itu untuk kebutuhan kerja sebetulnya. Ya ya. Kan kita tiap hari tampilnya. Seperti anda. Ya bener. Warawiri dari satu TV ke TV lain. Ayu juga gitu. Luar biasa. Tante Kalini. Apa Ebi? Aku mau canya dong. Kesini dong lihat orangnya. Lihat orangnya. Eh Tante. Yang sopan lihat orangnya. Tante aku gak bisa lihat Tante Kalini. Kenapa? Kenapa? Ayo dong lihat. Kenapa Ebi dada aku kan sopan. Sopan santun. Lihat mata ke mata. Tante Kalini cantik banget aku malu. Masa. Banyak yang lebih cantik kan. Aku lihat dari celah-celah kaki sini aja. He 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 he. He he. Kamu pikir Tante Sarin ini semput kamu lihat dari celah-celah. Tapi aku mau tanya. Apa tuh? Itu tasnya kan tas mahal. Emang Tante gak sayang diisi sama kangkung. Kalau dipikir-pikir sebenarnya sayang ya. Sayangku Ebi. Tapi karena konsep video klip dan sutradaranya mau begitu. Jadi kita ikuti aja. Kan semuanya sudah steril. Dalamnya diplastikin dulu apa. Cocok beneran. Iya dong. Kan itu akar-akarnya kan masih ada tanah. Tiba-tiba. Cepetan rap-rap di rap pakai. Suatu hari ambientasi itu udah muncul. Tidak mungkin. Tunas-tunas kangkung. Jangan seperti itu. Itu halu nama. Itu halu. Minum apa tadi. Ebi. Ebi. Si Ebi kenapa? Astagfirullahaladzim. Ebi. Ebi. Ebi berhayal jadi apa barusan? Ebi berhayal. Jadi apa? Jadi. Ulat. Eh ulatnya kecil. Jadi apa? Bungil lucu. Barusan mah kayak itu singa laut. Yang lagi terdampar. Ebi baru. Ulang mau jadi ulat. Si Ebi begitu tanggung gendar-gendar. Lagian ada tamu jangan gitu. Gerasa kerusuk itu. Yang orang kegiatan. Ebi itu anaknya Irfan sama. Ponakannya Irfan. Siapanya Ayu. Oh enggak ada sih sebenarnya. Ponakannya tanda Ayu sama Amin Pan. Oh ponakan. Yudah. Ebi mau tetap di sini atau enggak. Kalau di sini terus diam. Mamau. Ebi udah mau aku ada Amin Pan. Jadi. Jadi Ebi mau nyapa? Ebi membagi aja. Amin Pan. Jangan kamar lah sama Ebi. Enggak. Ebi. Ebi kamu gak kecilan sama tanda Ayu. Ebi. Tanda Ayu. Bukan maksud Ebi meninggalkan tanda Ayu. Tapi apa? Tapi kali ini sebuah kewajiban. Kewajiban apa? Itu lah sama produsen. Lumah Ebi ya. Oh Ebi mau pergi dulu. Ebi mau ke studio nya. GSA. Oh iya 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 iya. Tanah. Tanah di malam. Dan nanti aku nyanyi malam. Di Global Astero World. Nanti malam. Pemirsa Global TV. Jangan kemana-mana. Jam 7 malam. Siaran langsung ya. Global TV. Itu akan hadir para seniman. Ayu nyanyi kan. Ayu di TV lain. Tetangga. Terumah juga sama. Irfan di stasiun TV tetangga. Ya benar. Jadi ya. Ya gitu ya. Usir cantik. Husss. 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 Untuk Om Giglang giga. Kalau Ehby kan masih kecil. Oh ya 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 ya. Ya udah ya udah dela gitki santa ya. Ya oke dahha. Ehby. Ebi. piala nya satu. Gue taruh disini. Ya 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 ya. Kalau Om Iban menang modern film semua clip makan. Ya. Kalau Om Giglang yang menang? Alhamdulillah. Oke. Oke, ngomongin soal video klip itu single terbaru, judulnya seperti itu, ciptaannya Meli Guslaw, Temeli, 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 ya ampun, jadi katanya ucapan-ucapan sehari ini disatuin dalam sebuah lagu ya. Jadi ceritanya lagi makan dong sama Temeli, kan ngomongin orang banyak, kie 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 kie, seperti itu, gituin, seperti itu, terus dia tuh kebawah ke rumah, ngapain Ais, terus suatu hari. Mas Antonya marah-marah pagi-pagi, marah-marah, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu, jadi ngomong, jadi ngomong marah, terus Temeli, terus aku tantangin Temeli belum jadi hitsmaker di negeri ini, kalau belum bisa bikin lagu yang ada kata-kata seperti itu, soks ya dijengan kurang, katanya gitu, lalu tiga hari, dengerin tuh udah gue email, seperti itu, Gue kaget, terus, akhirnya jadi, jadi, gak segitu tingin lah di lagu Netflix-nya, enak kan, ini pake Indonesia, kan ini TV nasional, seperti itu, menghabiskan berapa duit tuh, tanya cepetan, ngomong-ngomong, menghabiskan berapa duit, label yang bayar, kita suka nyanyi, Enak banget ya, ratusan hidupnya mewah, semuanya ada yang menyokong, oh enak aja, kalau nyanyi label yang bayar, wajiban, video klip gue yang bayar, label ngangglarin duit, ih dasar, tapi ngomong-ngomong tuh, curhat, curhat, tapi nanti kita dengerin ya lagunya seperti apa, bukan seperti itu, seperti itu, seperti itu, lalu, 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 yang dipakai, kalau yang dipakai, enak aja, ganti kata-katanya, hidupnya enak banget, yang menyokong, siapa yang menyokong, semuanya kerja keras, masih banyak yang sponsorin, enak aja sponsor, beli, ih, hari gini sponsor, Dia bukan artisan, suka di sponsor, enak, tuh, tuh, thank you as is gitu enggak, enggak ada sih, teteh berapa lama pembuatan video ini, sehari neng, sehari tuh sujan, besoknya ganti sehari lagi, pindah-pindah enggak, Iya, mobile, jadi konsepnya tuh mobile, dari gelodok, enggak usah ngitung-ngitung, kita hitung, kita coba, kepala, kira-kira itu harganya berapa hiasan, Kita dulu telfon doa mas Rinaldi berapa tuh ya, karena itu dikasih, kita enggak beli, enak banget ya, kan banyak yang mencintai aku, nah makanya jangan julid, Jangan julid, kalau julid itu ya, harta yang mau datang dari Allah segera gunung, sama Allah dikikis, mas, dikit-dikit, dikikisnya aja, Banyak bersyukur, akhirnya banyak mencintai, kamu pakai baju aku boleh sayang nih, kayak gini bajunya, jadi menawarkan sendiri, rejek itu datang sendiri, jangan julid, Jadi berapa, jadi berapa kira-kira? Nggak tau, usah ngitung, nanti dihitung sama pajak, aduh udah deh, oh iya, Si ama sok banjur muskan, tapi bukan berarti nggak bayar pajak, pasti bayar pajak, Saat bapak, bapak tau kan taat pajak, biar cukai bayar, apa bayar aduh? Kalau dari luar negeri pulang kan suka ada, itu tuh dilihat, bayar ke biar cukai, stop sama inigrasi, Siarimin ya, habis shopping, hmm berapa pak, segini, ita lo bayar, bayar gitu, tanggung jawab tetep ya teh? Si, cinta negeri ini, apa itu? Rekor belanja paling banyak, berapa keluar uang? Disebutin aja, kalau ada uang ya belanja, kalau nggak ada nggak usah, sayangnya selalu ada uangnya ya? Alhamdulillah, nggak julid, kalau nggak julid, rejekinya ada aja dari Allah, Off air bertubi-tubi, iklan masuk, ada lagi rejeki, rejeki kan sayang bukan dalam bentuk uang aja, Betul, orang ada kebaikan menolong kita dimana, dimana, itu rejeki juga dari Allah, benar nggak yuk? Betul, dikelilingi orang baik aja itu ada sebuah rejeki, nah itu itu berkah-berkah pokoknya Seperti hanya deh selalu dikelilingi-kelilingi artis-artis luar, pernah dulu, siapa yang datang ke Bali kemarin? Paris Hilton, kan awalnya lu itu kan pas disana foto, oh hoax ini mah boong-boong editan-editan, Pernah peduli, pernah peduli gue halal gitu, nggak, nggak, nggak orang-orang, terus tiba-tiba datang disini, Ngeh, nih ada, nggak gitu-gituin juga, biasa aja, oh nih gue bukti, eh, julid, 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 Karena begitu, gue biasain, ketika di Amerika bilang, bulan Januari aku mau ke Bali, eh Februari apa Januari ya Neng? Februari apa Januari, pokoknya, gini kasarnya, lu datang ke negara gue, gue surf lu loh di Vegas, gue bawa lu makan disini, Kan kita makan hangout, ada hanya orang tuh nggak mau di foto, masa di foto mulu selfie-selfie, kan kita menjaga privasi orang, Tapi ketika gue datang ke negara lu harus surf gue, lu jamu, akhirnya ke Bali dong, kebetulan yang punya villa juga, kakak angkat, Itu ada David Beckham, wow, ini dia, ini dia emang lagi gemuk waktu itu, Dan Eka juga udah, udah temenan lagi program ya Tenggak, bukan dia lagi gemuk, lu kurus banget, jadi dia terlihat gemuk, Lu curang, curang, jadi dia jadi gemuk, emang dia lagi gemuk dia mengakui, Karena lu lagi kurus banget juga disitu, lalu begitu datang ke Bali, Kenapa dia kayak lady gue yang gemuk, terus ditanya makan apa, ternyata Dayan manggis, jadi itu mah lucu banget ya, Setiap pagi itu si villa dan hotel, hotel besar itu kehabisan manggis, jadi dia pagi sarafan, eh sarafan, semeja manggis 10kg pagi, Siang abis makan siang dia harus ada manggis 10kg sampai beli ke pasar sih, Padahal dia harusnya kasih kabar gembira, kabar gembira untuk kita semua, Apa itu Eka? Kulit manggis itu mah ada si A.A, Arisia, Mana masikan lah, Itu iklannya mana? Raih, Lumayan lah lumayan, Terus, Dibeyong atau dah, Dibeyong tuh, Lalu, Lalu seperti itu, Itu manggis, Itu manggis, Lalu si manggis itu malem mau tidur manggis lagi, Mas besok minta lagi, Kelabakan lah si villa tersebut untuk menyedihkan manggis, Ngomongin David Beckham, Itu tugas gue yang baca, Lu baik ngomong aja, Akhirnya sedeket itu sama versi itu, Iya iya, Akhirnya lebih deket lebih deket, Kalau jadi insya Allah 28 ini mau jalan ke Amerika, Tapi gak bisa hanya 5 hari acara disana, Iya, Padahal, Dia ngundang acara di Las Vegas, Sama A project, Das Berlin semuanya, Itu bukan halu ya, Nyata, Nyata, Benar, Julit, 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 Aturan datang CN, Tahunya datang 10 ribu, Oh Julit, Gak usah, Seperti itu, Lalu, Terus itu, sekarang David Beckham, David Beckham, Jangan ngarang juga kenapa David Beckham, Eh udah gila, lu lihat sentuhannya itu edit, Kakak, Julit, Julit, Itu, Station TV, Tetangga, Yang Irfan malam nanti mau hadir, Seperti itu, Gak usah, Kenapa wang, Apa namanya, Mempercayakan, Mempercayakan, Kalau David Beckham datang, Kalungin bunga ya, Share ini, Oh banyak banget yang sirih tuh, Banyak banget yang Julit, Oh itu mas Indonesia kali Julit, Ngapakah, Jokinya abis itu Irfan, Ya Allah, Seperti itu, Dengan rambut itu, Yang pertama kali itu ya, Jambulkan tulis tiwa, Itu yang bikin Rani loh, Oh si Rani, Rani, Gak pake hair stylist, Oh Rani, Waktu itu belum ada Syahema, Terus ini nih, Farhe Loret, Ih kenapa diganti lagi, Ih Julit, Ih, Diganti lagi, Baru mau dibahas, Sudah diganti, Nah udah tuh ya, Disambut, Abis itu dia main bola, Besoknya malemnya dinner, Kita gala dinner semua, Sama tamu VIP, Ketemu lagi foto-foto lagi, Ada sih di Instagram, Itu paling bawah, Itu kan tahun 2010 ya, Nah abis itu, Ketemu lagi sama artis-artis Korea, Datang kesini, RCTI mempercaya, Boleh dia ngomong disini, Kalau RCTI satu grup, Boleh, Salah lagi, Gak, 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 Lalu, Apalagi gue mau ngomong apa, Ya itu ada korea, Yun Bin, Yun Bin, Ada Ayu, Oh iya dulu, Dulu ya, Ada Ayu pernah, Lain, lain RCTI, Sebelahnya, Salah dari, Pokoknya gitu, Terus tayang infatemennya di RCTI, Terus gas etate, Tanya, Ayawetasi, Indonesia, Oh Indonesia ya, Udah gitu ada, Ini apa ya, Ini apa ini, Indonesia saya bertemu dengan, Indonesia saya bertemu dengan, Indonesia saya bertemu dengan SC, Oh iya itu, Tawin, Ketemu Sungmin, Gue pilihnya Sugiman, Gue pilih Sugiman, Oh Sungmin, Oh iya bener, Itu, itu si Sungmin, Jadi, Aku ke korea sama keluarga, Tahun 2011 ya, Suju mau konser disini, Aku pulang, Satu pesawat, Ih kebetulan banget, Gak boleh julid, Makanya rejeki itu dari apa aja, Terus pas itu, Hai, I'm Shahrini, Artis Indonesia, Ih, Kampungan, Kampungan, Gak apa-apa, Dulu juga, Dulu juga ketemu siapa, Gak pernah tuh, Hai, Udah gila, Ya udah ngomong dulu dong, Ngobrol biasa dong, Ya harus pakai, Semua tuh harus polite ya, Bener gak, Attitude harus dijaga, Biar bagaimanapun, Mereka semua yang di luar tuh, Bangga bahwa orang Indonesia tuh, Begitu ramah, Baik hati, Dan friendly, Gitu loh, Itu yang kita lakukan, Sehingga orang-orang mau deket sama kita, Walaupun temen dimana, Overseas ya, Di, Di berbagai macam dunia, Nah udah gitu, Ketemu lagi sama Jorge, Apa tuh namanya, Jorge Lorenzo, Pembalap motor GP, Itu ketemu dimana juga, Pasti di bengkel, Lagi bener ini, Ini nih Jorge Lorenzo, Ya ampun, Cakep ya, Iya 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 iya, Iya itu ngefans ceritanya sama aku, Boongan, Julit, Julit, Si Irhama, Dia gak beneran, Ceritanya gimana, Tanya aja sama station TV tetangga, Kalau percaya, Gak boleh sebut ya, Mas dateng langsung, Eh Syahrini, Syahrini berhubung mas Jorge, Ketanya mas Jorge, Emang mas Jorge, Ini orang jawa, Jorge Lorenzo itu ngefans sama kamu, Boleh ya, Di acara kita, Kita mau surprise, Datengin Syahrini, Terus dia gini, Oh Syahrini, Syahrini yang pergi ke pasar, Ketanya gitu ya, Syahrini ada, Ih Julit, Ih Julit, Ih Julit permanen, Yuk, Loh apalagi, Teks Dirga, Dirga siapa Dirga, Si itu, Hilang deh si Ebi, Oh Ebi, Makanin si Ebi, 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 Ada di sini, Ebi, 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 Ini lagi ada di studio, tempat nanti dilangsangkan global, seru, waaay! Waaay! Dan selagi-lagi, kucing arah Ebi, arah Ebi, au 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 Kucing arah Ebi, arah Ebi, au 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 Kucing arah Ebi, arah Ebi, au 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 Kucing arah Ebi, arah Ebi Ada dan selagi-selagi melatih Wah, hebat banget! Eh, ada juga ternyata, keinglah Tolong dong kalau ada hati, jangan tinggal gendung nih, ada kecil lagi masuk nih Iiii Bilangin, bilangin dong, ini gimana sih? Aku kan noncil kecil Bentar lagi loh, acaranya kita beneran dong, rantru juga Emang acaranya jam berapa? Nanti malem, siapa sih? Aduh puluh Aku namanya Ebi Tolong, untuk orang tua Kucing arah Ebi, arah Ebi Au 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 Adek, umurnya berapa deh? Aku umurnya tujuh tahun Oh, lahirnya segede apa ya? Aku, eh, gak tau om Pokoknya aku ponangkannya om Ipan Oh, ini ponakannya Irfan, bilang dong dari tadi, apa kabar? Nama aku, my name is Ebi Salim dong My long name is Uci ngalah Ebi Kamu ngapain disini Ebi? Aku ngeliat, ngeliat kesaluan nanti malem GNA Aduh Aduh Irfan, ponakannya Gengges Gengges apa om? Kok om pakai bahasa sama kayak om Ipan? Ya, soalnya kan kita satu perguruan, puas loh Oh, ya ampun Oke Aduh Aduh, ganggu banget loh ini Aku mau ikut Nali Iya, iya, nanti kita ajarin ya Eh, om Indra kan itu masuk nomin aja ya Enggak akan menang, aku gak akan menang Udah gak apa-apa Udah lah, ada Raffi Ahmad Ngapain? Gua sih realistis aja Ada Raffi Ahmad, ada Irfan Hakim Ada coba lagi om? Gua presenter baru Itu, di acara ini aja gak pakai lagi Aaaaaaah Holi 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 Selamat Selamat Eh, pokoknya jangan lupa ya Nanti malem jam 7 Global Through Words 2015 Kamu kemana sih? Aduh, ini setengah balerina ya Hey Ebi Ebi ya Allah Astaghfirullahaladzim Nanti malem akan tampil Live Syahrini Fatin Saskia Gotik Wali Judika Dan membuat acara yang luar biasa sekali Yang cuma satu di dunia Gak ada lagi Indra Erlambung is in the house Kita balik setelah yang satu ini tetap di ada-ada aja Sesuatu Yang ada di hatiku Sesuatu Yang ada di hatimu Sesuatu Yang ada di benakku Sesuatu juga Ada dalam benakku Yang ada di hatimu Yang ada di hatimu Yang ada di hatimu Ebi seneng banget Oh iya beneran Si Ebi emang penyanyi Ebi bukan penyanyi Om Gilang Diga yang penyanyi Tapi singlenya gak laku Emang tadi ngeluarin single yang gilang Tuh kan Om Ipan gak tau emang gak laku Oh gitu Oh udah pernah bikin single Ya tapi gak laku Tuh contoh ini dong Tante Sari ini apa-apa Jambu gitu Jambu gitu Itu kan cita-cita Om Ipan Kalau Ebi mah gak mau Ebi Masa gitu ngomongin ke Om Ipan Om Ipan suka cuaca sama Ebi Ebi Jadi omongin disini Ebi Omong Mabong Oke jadi seru disana ya Jalur Tante Sari ini mau ada lontar malem Ada Ebi ada juga Ebi Ebi kan Malem gak boleh Tidur Ebi malem-malem belajar Kalau Om Gilang Ebi di stasiuk TV sebelah Ih gak ada itu Om Gilang gitu Oh itu Om Gilang Oh Om Gilang itu sih Omnya Omnya Tapi Ebi itu emang mirip banget sama Om Gilang Ya Sari ini juga banyak banget yang miripin Yang gara-gara nge-fan sampai ngurutin Dari anak kecil sampai orang dewasa Seperti itu Iya Oh itu tuh Tuh Si ini Ada dari bintang tamu kita juga Nih Mediva 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 bener Ini di aku prinses Itu sebelah kiri siapa Siapa namanya Hiara 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 pernah juga disini Seperti itu Seperti itu Mirip gak kata kamu Cantikan dia lah ya Cantik Semua perempuan cantik Kamu cantikan siapa Cantikan Irfan Bisa aneh Itu Mediva Belum lagi ada Alipa Alipa Oh iya Alipa mah Aduh Menang di kontes itu kan gara-gara niruin aku Betul Tapi menginspirasi orang juga ya Amin Ya semoga Apa kiprahku sepak terjangkut di industri hiburan ini Bisa membawa energi positif untuk orang-orang Yang penting kan berkah Keberkahan sendiri juga buat mereka ya Bisa dapat rezeki juga ya Ya betul Bisik gak sih? Enggak dong Malah seneng kan Begitu banyak orang ingin berkarya jadinya Apa dia yang maju mundur cantik tuh Semua orang tuh Maju mundur cantik Gak ikutannya Oh bukan lagi Pake kosmos lah Pake glass cooker lah Panci lah Apa ya Lucu lucu Buat aku lucu Amin Iya 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 Terus Oke Si gila Si Ebima ya Si Ebima suka belak-belakan Oke Oke Cek Apa? Cek 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 Apa katanya? Cek 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 Kau ketawa gimana bunyi ketawa? WK WK Kau gak ketawa Oke Ngomongin soal mirip-mirip Pernah gak ketemu langsung sama orang mirip tersebut? Pernah Pernah juga? Ada tamu deh Bi Hah? Ada tamu Kayaknya itu Ibunya temen ya Bi Apalagi ini Apalagi ini Orang Tengah 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 Halo 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 apa kabar Hai Siapa ini siapa? Ini siapa? Hai Cari ini nanya ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Cari Siapa? Cari Itu mirip Cari ini atau mirip Soi? Ini siapa? Dodohnya bisa Seperti itu Dodohnya bisa Ih tasnya bagus Tasnya bagus Tasnya bagus Ini tas H H H Isinya Tangku Kalian 17 tuh ini Aduh ilma parah Ilma terparah Tengah Saya mau cari pengonakannya Ebi Ebi Tanda kuni jenis Ebi Tanda Tante sini Ebi Tantanya ketutupan lamut Ini Hei Ini Tante Tante mamanya Budi ya? Iya Budi tuh teman yang di sekolah Om Oh gitu Ini ibu Budi? Ya Pasti suaminya Pak Madi Namanya Ini ibu Bibi Anaknya tiga kan? Wati Budi Iwan Betul Ya kan? Betul Itu zaman dulu Ibu Terus ini bawa tas Hei Isinya kangkung Isinya kangkung Isinya kangkung Ya Kayak syarini ya Apanya? Aduh tasnya jauh banget Syarini Cepat Ini tas syarini asli Bagus banget syarini Bagus Ya Allah Ifat Nih Orangnya kenapa bikin kawe begini ya? Makanya Cantut Orangnya juga kawe Ya lukian Asli mah Ya lukian itu Ya kangkung Tugas-tugas ya Kenapa tasnya syarini semuanya asli? Alhamdulillah Jangan julid Ih julid Aduh lah Oke Yaudah deh Terima kasih ya Terima kasih ya Mau nyanyi dulu? Mau nyanyi? Boleh 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 Sesuatu Boleh 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 Cepat Tapi harus dipegang dulu Cepat Sesuatu Yang ada di hatimu Sesuatu Yang ada di hatimu Sesuatu Yang ada di hatimu Sesuatu Suka Ada dalam hatimu Waaaa Terima kasih Jungs Saya ga bisa langsung Alisan ya Saya mau Alisan Berli Arissan berlihat. Oke. Pusir cantik. Pusir cantik. Pusir cantik. Ini anti bega. Usalah anti bega. Anti bega itu apa? Pusir cantik lagi. Pusir cantik. Tabur dulu. Cari ini jalan tabur. Oh seperti itu, bang Soeiman. Maju mundur cantik. Hebi itu siapa sih Hebi? Itu mama teman Hebi. Oh gitu pasti Hebi gak kasih tau juga pertama ya. Hebi kenapa nangis barusan? Hebi suaranya horror. Suaranya apa? Horror. Suara ibu itu barusan? Isi tas apa? Isi tas? Ini pun gak boleh nginti. Mau nunjukin apa ke tantes hari ini? Aku mau nunjukin punyaku. Apa? Eh? Apa tuh? Buku aku. Oh buku. Isinya apa? Buku ya isinya kertas om ah. Buku baca. Baca. Fakta taunya. Satu. Tentu Cholini pernah jatuh di acara salah satu tasion TV swasta dan menganggap itu salah satu syarat menjadi penyanyi papan atas. Fakta. Beneran. Di acara jatuh gimana? Jatuh pas nyanyi di acara award sama dancer. Itu belum seterkenal sekarang? Udah. Udah juga. Terus emang syaratnya kalau artis besar itu harus jatuh seperti itu? Enggak. Aku bilang. Kan ditanya. Eh ini sambil makan gak apa-apa. Gak apa-apa ini bebas. Gak apa-apa tante. Katanya. Tadi jatuh ya mbak Syari ini? Belum syah jadi penyanyi kalau gak jatuh. Madonna kemarin jatuh kejungkel. Oh Madonna. Madonna, Lady Gaga, Beyonce semua udah pada jatuh. Jatuh. Jatuh bangun, jatuh bangun. Cantik. Cantik. Jatuh lagi, jatuh lagi. Cantik. 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 Cantik kali ya. Capek ya. Setres. Capek ya. Ibu setres. Enggak kok setresan bapak. Bener. Bapaknya Julid. Lanjut. Tante soal ini, punya hobi nyetir mobil-mobil mewahnya. Nyetir sendiri? Kadang-kadang kita suka touring sama geng cowok. Cucok. sama Raffi waktu itu ke Bali sama Tomty gitu. Oh iya 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 iya. Nata-tata ada cowok-cowok semuanya. Semua cowok, ceweknya cuma aku sama Nina ada. Keren. Keren ya. Ditir gitu, oh iya pernah lihat. Tapi dia gak butuh, terus pernah di sirkuit juga sliding gitu, keluar jalur. Lu kan cewek gitu, maksudnya koko cowok. Jadi aku ada sisi tomboynya. Oh. Seperti itu. Lalu. Sama kalau gitu saya juga ada sisi tomboynya. Ah, ada cantik. Lalu. Panjus. Om Ipan laki-laki tomboy. Tante soal ini nge-face banget sama Mimi Chris Dayanti. Pasti. Oh iya? Dari jaman aku kuliah dulu kan denger tuh lagu. Seserah nenek nenek cara muka sih. Semua orang karena waktu itu penyanyi jarang. Ada Mama Ina, ada Mama Ute, ada Chris Dayanti. Yang paling waktu itu saat itu kan ada eranya. Kita semua tuh kekade aja, jadi aku ngefans dari dulu. Sampai sekarang seperti kakak dia panggilan kesayangannya ke aku Riri. Riri kamu ke dia Roro Ebi disuruh out Udah dulu out. Jadi udah aja, Ebi mau out. Pokoknya om-om semuanya hoam. Hoam? Hoam tuh kalo Ebi lagi bosan. Hoam. Yaudah Ebi ini laporin, kalo tadi kan dari panggung itu. Sekarang dari pintu tol. Ada apa disana? Emang Ebi lepol telebelita. Udah Ebi mau selatu. Dada tonton! Oke. Nah anak makannya. Oke. Setelah fakta atau nyata. Langsung saja kita masuk ke mulutmu harimaumu. Oke. Akan ada beberapa foto yang akan ditampilkan ya. Foto pertama akan ditampilkan dan langsung. Foto lama lagi pasti. Bukan, bukan foto kamu jangan GR. Seperti itu. Jan Julid. Jan Julid ini dia foto pertama. Siapa dia? Siapa ya? Masa gak kenal? Enggak, gak tau. Masa? Dia tau banget anda loh. Kalo orang tau gak apa-apa. Bella Sofi. Bella Sofi katanya. Kenapa? Dia pernah di itu. Dulu pernah calon mau nikah sama Haji Pangestu. Karena aku jarang liat infotainment sayang. Oh gitu. Jadi hidupku kerja-kerja mobile jadi gak tau perkembangan berita apa. Jadi Bella Sofi itu. Dulu. Dulu nikah sama Haji Pangestu. Seperti itu. Berantem-berantem pakai kamera. Hmm. Udah gitu gak jadi kawinnya. Seperti itu. Terus disebutin karena dia branded dari atas sampai bawah. Ih kayak Syahrini gitu. Seperti itu. Terus kata Bella Sofi. Enggak. Masa aku miripin sama Syahrini. Syahrini kan udah tua gitu katanya. Gitu. Gak apa-apa. Semau-maunya dia aja ngomong. Lu naaf sih dong kalau digituin marah. Ih kampungan. Kampungan marah mau rame. Ih kampungan. Gak usah. Karena kita tidak. Gini. Kalo kita tidak mengenali orang. Kalo kita kan udah sering ketemu di acara. Iya. Kalo ketemu lagi pasti akrab. Jadi saudara selatu rame. Ini kan sama sekali gak. Jadinya buat aku. Ngapain orang urus. Gak penting. Gak penting. Oke jadi terserah dia mau ngomongin. Cari ini gimana ya. Oke. Lalu. Gak ada yang lebih penting lagi beritanya. Cico kita lihat foto berikut ini. Ashanti kemarin ketemu. Di mana? Di acara Cumi Cumi. Boleh gak ya. Boleh kali ya. Cumi Cumi.com keburu keceplos. Ya udah lanjutin lanjutin. Itunya yang satu gini. Satu gini gimana sih. Aduh. Dan ini bongsi. Oke lanjut. Jadi ketemu Mas Shanti. Mas Shanti tuh dulu semenjak aku pecah kongsi. Kenapa lu cekikan mulu Irfan. Kita banyak keceplosannya di episode ini. Bodoh amat ya. Udah gitu gak apa-apa kan itu ya seneng mereka. Tuh coba si masnya ih ketawa. Terusin aja ya Allah. Terus ketemu sama Mas Anang. Kan jadi silaturahmi akhirnya maksudnya kan. Kita selalu ketemu di acara-acara musik. Misalkan ruangan aku dimana. Jadi gak pernah ketemu. Kalau Arma Irfan tuh ketemu. Misalkan ketemu. Kalau ketemu pasti nyapa. Waktu itu aku nyapa. Di panggung. Hai Mas Anang. Gak disautin. Mungkin gak dengar waktu itu. Pernah? Pernah dong di stasiun TV tetangga. Udah gitu udah berselang berapa tahun. Gak pernah ketemu tuh apa. Eh akhirnya di satu acara ketemu. Dan pertama ketemu lagi di kawinannya Rafi. Sampai Rani tuh sama Ashanti diinjek kakinya supaya hamil. Dan akhirnya beneran. Eh akhirnya hamil beneran. Emang udah waktunya hamil juga. Nah ngomongin soal Ashanti. Berapa hari yang lalu juga Ashanti pernah jadi bintang tamu disini. Dan ditanya tentang Sarini juga. Ada tayangannya sedikit ya. Coba coba coba. Waduh. Kalau Syahrini. Aku pun sendiri gak pernah punya masalah namanya sama Syahrini gitu. Dulu mungkin karena kita gak kenal. Terus banyak media yang kesannya tuh kita tuh kayaknya gak bermusuhan gitu. Jadi setiap ketemu dia satu panggung jadi kayak ada rasa sungkan gitu. Aduh nanti negor gimana ya. Dia pun katanya kayak gitu. Nanti kalau gue negor dijutekin atau apa. Itu kan perasaan kita doang. Yang perasaan gak buruk kan gak boleh gitu. Pada saat kita ketemu ternyata. Ya asik aja dan ternyata dia baik banget. Ya asik aja. Ya asik aja. Ternyata. Ternyata. Salam salam. Giliat salam hai darling. Kita malah jadinya ketemu. Terus makan apa. Mas Anang jangan gm gak cerita mas Anang sih ya. Oh tanpa mas Anang ketemu sama Asana doang. Jadi aku sama tim aku dia sama timnya. Jadi gini nih satu sofa apa di acara itu. Terus. Kita jadinya banyak ngomong kayak udah kangen ketemu lama. Dulu padahal kalau ketemu kiku gak jelas ya. Sama aja sebenernya. Cuman kan kondisi media nih seorang orang jeng 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 kayak apa. Apapunnya gak ada apa-apa. Kalau mas Asyanti ya sama mas Anang pun pures bagi temen duet. Bener. Jangan julid. Gak gak gak. Dulu kan pernah beredar sama mas Anang itu sempet deket. Terus gak jadi akhirnya sama Asyanti gosip. Gak jadi apa. Kan kita tidak pernah bercinta. Bercinta manja hanya cicat manja di atas panggung. Oke jadi sama Asyanti gak ada apa-apa ya. Gak pernah ada apa-apa. Karena kenal pun tidak pada saat itu. Jadi kita selalu diketemukan di berbagai acara. Nah itu selalu dipisahin tv-nya pun kayaknya worry gitu ya. Takut berantem tuh apa. Padahal apaan kalau ketemu hai hai. Cuman itu aja tuh apa tuh kata dia. Enggak gak suruh liatin foto berikutnya. Mas suka menghalangi. Lihat foto berikutnya dulu deh. Lihat foto berikutnya aja. Enggak enggak enggak. Tapi kalau ngomongin soal Asyanti. Kalau misal ketemu mas Anang katanya sempet eh mas. Terus dilempengin kita sama mas Anang pernah ya? Pernah melengos. Gak apa-apa mungkin mas Anang waktu itu lagi halu. Lagi ini mas Anang lagi sibuk kali atau apa. Oh hai hai say hi and bye aja sih. Halo mas Anang selamat sore. Hai. Halo. Halo. Mas Anang. Halo. Halo. Halo mas Anang sore. Halo. Sebentar ya. Halo. Mas Anang. Mas Anang. Iya. Selamat sore. Sorry. Ada Syarini disini loh. Hai mas Anang. Hai. Apa kabar? Aku baik. Mas kayak ngejuriin deh ngobrol sama si Arini. Aku boleh nyanyi gak? Boleh 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 boleh. Boleh nyanyi nyanyi. Eh itu mah bukan ini si Gilang gak tau. Eh Sarini aman. Coba tolong nadanya di C. C. Coba tolong nadanya di A. A. C. Coba naikin lagi. Oke sekarang ikutin suara aku aja ya. Jangan memilih aku. Bila kau tak sanggup setia. Kau tak mengerti aku. Hariku yang pernah terluka Cinta Memilih aku Mas, sudah mas Mas, sudah mas Mas, sudah mas Mas, sudah mas Bisa mengerti aku Diri ku Yang pernah terluka Cinta Mas Anang Mas Anang Mas Anang Mas Anang apa kabar Mas? Mas Anang Mas Anang Lagi banyak makan atau gimana ini? Iya memang aku selama ini aku 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 tuh ya Mungkin karena aku Sekarang udah happy Jadi emang aku Emang dulu gak happy? Ya dulu sama aku happy Cuman aku sekarang Lebih tidak memikirkan apa-apa Emang dulu banyak pikiran? Iya dulu sih Enggak juga Irfan jago ya mancing-mancing aku ya Kalau aku salah ngomong aku yang kenal loh Irfan Kena apa? Kenapa? Enggak kenapa-kenapa Kamu sehat? Aku lihat dong penampilanku Aku agak sedikit menyesal waktu itu Kalau melihat kamu sekarang Emang dulu gimana Mas? Emang dulu kenapa? Kalau dulu yang aku tahu Memang waktu aku pertama kali memperkenalkan single terbaruku Dia masih pakai topeng Oh iya ya awalnya Itu masih dirahasiakan Masih dirahasiakan Ternyata pas buka topeng Kok aku jadi menyesal ya Kenapa aku tidak sama kamu aja Oke Oke Menurut Mas Anang Ashanti dan Syahrini Cantikan mana? Dua-duanya Jangan dijawab dulu Sesat lagi jangan kemana-mana Tetap di Ada-ada aja Ada-ada Tetap apa aja ada Ada-ada Tetap apa aja ada Ada-ada Ada-ada Tetap apa aja ada Ada-ada Oke Masih ada Syahrini disini dan juga ada Mas Anang Heranya Mas Anang Heranya Hai Mas apa kabar aku baik aku seperti itu seperti itu lalu apa kabar secantik Alhamdulillah seperti itu seperti itu lalu-lalu gimana tadi pertanyaan saya belum dijawab Syahrini sama Asyanti ya kalau menurut aku antara Syahrini dan Asyanti ya kenapa emang bau ya iya begitu memang karena saya terlalu sibuk tapi kalau ngomongin soal cantik Anang sama Asyanti sama Syahrini menurut aku lebih cantikan Elisukigi udah udah ini ngomongin Sarini aja udah Elisukigi Syahrini kita tadi video klip konsep video klip sudah disebutkan di pasar-pasar single terbarunya seperti itu single terbaru seperti itu dan akan ada lagi single paling baru yang akan rilis di pertengahan ini udah pertengahan akhir akhir April ini jadi semua label mengirimkan semua artisnya pelangi record Syahrini misalkan Trinity ada Afghan ada Rosa semua label-label mengirimkan satu lagu dan satu artisnya untuk kita rame-rame project tribute untuk almarhum Rinto Om Rinto Harahap jadi karya-karya Om Rinto dikasih ke Om Rinto Harahap semua dibikin satu album aku nyanyinya lagunya lagu dingin Hetikus Endang dingin dingin kau janjikan berbulan berbulan madu yang itu ke ujung dunia tinggal kompang hijau linjur kau janjikan suka ngakomong-ngakomong udah ngamut-ngamut-ngamut itu akhir April tapi yang sekarang lagi heboh banget seperti itu citaan meligus lo udah gitu isinya seperti itu cepet biar lagunya nanti punya jadi oh iya bener isinya tentang perempuannya dikekang oleh lelakinya kamu gitu enggak ke istri enggak dong enggak pernah dong kita yang gituin lelaki udah gitu udah ya udah nyanyi aja ya baik mulai sadar kan biar-biar lagunya ya nanti kepotong sama iklan yaudah deh kita usahkan makasih yang jelas nanti malah nonton ya global seru award ada Syahrini juga dan ini dia single terbaru dari Syahrini seperti itu sampai jumpa thank you boom shake 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 boom boom shake shake boom sedikit-dikit kamu merah aku makin cantik kau merah maunya kamu aku diam tak kemana-mana bagai burung dalam sangka seperti itu jadi buah si mala kemana aku cinta tapi tergekan maunya kamu aku diam tak boleh bersolek jangan sampai tambah cantik seperti itu seperti itu maumu tak mungkin aku bahagia seperti itu cintamu mama papa tolong aku hampaskan cinta resiko punya pacar cintamu boom shake 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 boom gimana pun banyak yang sangka boom shake 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 boom kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak maju mundur maju cinti cinti tak tuwi 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 rata ta 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 rata ta 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 rata ta 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 sedikit-dikit kamu merah aku makin cantik kau merah maunya kamu aku diam tak kemana-mana bagai burung dalam sangka seperti itu jadi buah si mala kemana aku cinta tapi tergekan maunya kamu aku diam tak boleh bersolek jangan sampai tengah cantik 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 seperti itu seperti itu tak mungkin aku bahagia seperti itu cintamu mama papa tolong aku hampaskan cinta risiko risiko punya pecah cantik 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 gimana pun banyak yang suka cantik cantik kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak maju mundur maju cantik cantik maju mundur maju cantik cantik seperti itu selamat menikmati terima kasih Terima kasih.